Intro Sudah lama saya bergaul dengan kawan-kawan di teater awal Jadi kemudian saya membaca bahwa di teater awal itu ada dua estetika Pertama model estetik studi dan model estetik laboratorium Yang saya maksud model estetik studi itu bahwa teater awal kemudian melayani anggota-anggota baru Yang notabene tidak begitu paham tentang teater kemudian disitu dilatih Diberi teori, diberi workshop dan lain sebagainya Untuk kemudian mengenal dan mengerti tentang teater Maka kemudian estetika yang timbul dari hal-hal tersebut adalah estetika studi Itu yang pertama, tapi yang kedua saya juga membaca bahwa teman-teman teater awal tidak berhenti pada model estetik studi ini Beberapa garapannya kemudian bercirikan seperti juga kelompok-kelompok di luar kampus Artinya tidak terikat pada regulasi unit kegiatan teater mahasiswa Mereka banyak membuat pertunjukan-pertunjukan di luar kampus Yang kemudian menjadi bagian dari eksperimen dan laboratorium dari teman-teman senior teater awal Nah itu yang saya maksud kemudian bahwa teater awal memiliki dua pilar Yaitu model estetik studi dan model estetik laboratorium Yang jika kemudian ini bisa dipertahankan model estetik studi dan model estetik laboratorium ini Maka teater awal akan memiliki fondasi yang kuat untuk pertunjukan-pertunjukan yang sifatnya model estetik laboratorium ini Itu dari saya Terima kasih telah menonton!